Hai teman-teman semua selamat datang di Avarisa channel dan selamat bergabung semoga teman-teman yang nonton video eva hari ini sehat-sehat semua ya amin baik teman-teman kita akan buat nastar dan bahan-bahannya saya sudah siapkan semua langsung saja bahan-bahannya sebagai berikut baik ini adalah nanas selai nanas kemudian ini saya pakai rum butter butter dan bluburn dan ini adalah gula halus susu susu bubuk full cream panili bubuk tepung maizena kuning telur satu dan terakhir saya pakai tepung terigu nah teman-teman bahan-bahannya sudah semua ya langsung saja kita buat bagaimana cara buat nastar yang enak dan teman-teman di rumah juga bisa buat seperti ini kita buat dulu langkah pertama yang dilakukan adalah siapkan wadah kemudian tuang rum butter ke wadah kemudian tuang lagi butter dan bluburn ke dalam wadah dan ambil satu kuning telur tuang lagi ke wadah gunakan spatula agar bahan adonan dapat tercampur teman-teman disini saya menggunakan mixer agar bahan semua tercampur dan adonan juga bisa jadi lembut boleh pakai boleh tidak kemudian tambahkan gula halus ke dalam adonan sedikit demi sedikit agar gulanya tercampur rata lanjut lagi tambahkan tepung maizena ke dalam adonan sedikit demi sedikit agar tercampur rata lalu tambahkan susu bubuk full cream tuang ke dalam adonan sedikit demi sedikit agar adonan dapat tercampur rata lanjut lagi tambahkan satu sendok teh vanili bubuk tuang ke dalam adonan tetap menggunakan mixer agar bubuk vanili dapat tercampur rata kemudian matikan mixernya lagi aduk menggunakan spatula agar adonan ini dapat rapi kemudian sisihkan mesin mixernya Hai setelah adonan dimixer seperti ini tambahkan tepung terigu lagi ke dalam adonan agar adonan ini dapat dibentuk nah teman-teman jika adonan seperti ini disisihkan dulu kemudian ambil piring atau wadah lalu ambil adonan tuang ke piring dan tambahkan tepung terigu lagi karena adonan ini masih lembek jadi ditambahkan lagi catatan untuk teman-teman yang baru membuat nastar pada saat menambahkan adonan dan tepung terigu jangan terlalu banyak karena jika terlalu banyak adonan ini dan tepung terigu maka nastarnya nanti akan terasa keras dan retak lalu lanjut lagi ambil adonan secukupnya saja lalu bentuk bulat-bulat atau bulat panjang jika bentuknya sudah seperti ini lalu pipikan bagian tengahnya lalu ambil nastar yang sudah dibentuk seperti ini masukkan ke dalam adonan seperti ini jika sudah jadi seperti ini saya menggunakan jepitan jepit dari atas sampai ke bawah teman-teman di rumah yang nonton video ini bisa lakukan di rumah terus-menerus hingga semua selesai selamat menikmati 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 teman-teman jika daun nastarnya sudah jadi seperti ini lanjut lagi untuk diolesi dengan kuning telur teman-teman di rumah bisa lakukan ini semua sampai semua selesai jika daun nastarnya sudah diolesi dengan kuning telur seperti ini lanjut lagi untuk di oven teman-teman disini saya menggunakan oven tangkri dengan suhu 140 derajat kurang lebih 30 sampai 30 menit sesuai dengan oven masing-masing ya teman-teman nah teman-teman di rumah nastarnya sudah jadi sudah masak dan wangi hasilnya seperti ini ya selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati nah teman-teman ini dia nastar daunnya sudah jadi seperti ini ya wangi banget dan cantik teman-teman di rumah juga bisa buat seperti ini ya oke baik sekarang kita coba bagaimana rasa nastar ini kita coba dulu ya teman-teman coba dulu nastarnya seperti ini jadinya cium wangi oke langsung saja kita coba ya aku suka banget dengan bentuknya dan warnanya oke kita coba dulu ya teman-teman hmm 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 pas banget aku suka rasanya jadi gulanya gak terlalu manis aku suka terus nastarnya juga manis jadi kulitnya tidak terlalu manis nastarnya yang manis jadi mantul kemudian ini juga dia renyah ya jadi eh kita bisa lihat ya teman-teman keringnya pas aku suka banget keringnya pas hmm 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 lembut lempuk oke teman-teman di rumah selamat mencoba ya terima kasih sudah nonton happy baking selamat mencoba di rumah hmm beli satu enak banget ternyata ya hmm 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 lempuk pas hmm yummy hmm hmm em 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 selamat menikmati